Jumlah korban jiwa akibat gempa yang terjadi di Cianjur, Jawa Barat dengan maktitude 5,6 yang terjadi pada Senin 21 November siang kemarin, sodara. Sampai saat ini dilaporkan masih terus bertambah. Evakuasi juga masih terus dilakukan oleh pihak terkait lantaran banyaknya bangunan yang runtuh akibat gempa di Cianjur tersebut. Data terbaru, kami juga telah menghimpun informasi dari lapangan terkait data terkini. Jumlah korban meninggal dunia maupun kerusakan dan juga korban luka yang terjadi di Cianjur, Jawa Barat. Untuk mengetahui informasi dan juga update terkini dari gempa Cianjur ini, sodara, kita telah tersambung dengan wartawan Tribun Jabar. Ada Ferry di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat pagi. Ferry, silakan dengan laporannya. Baik, selamat pagi, Rakyat Anulila dan Penisah Tribun di Malamu Nama Teradal. Akhir pagi hari ini, korban meninggal akibat gempa Cianjur sudah mencapai 284 orang. Dengan perusahaan bangunan sekitar 28 ribu dan pengungsi sekitar 58 ribu. Jadi, pagi ini semua tim, perlawan, dan semua yang tergabung dalam proses pakuasi penyelamatan sudah mulai terjun lagi ke lokasi untuk penyisir tempat-tempat yang masih terisolir dan belum tersentuh bantuan. Pagi ini, di pusat krisis center yang ditempatkan di halaman pendokor Cianjur, data terus diakses dari pukul 6 dan perkejaran jalan-jalan sudah mencapai sebuahnya 284 orang dengan kerusakan bangunan, sekitar 28 ribu bangunan, dan pengungsi sekitar 58 ribu. Dan saat ini, para pengungsi masih kekurangan bahan-bahan seperti air, makanan, tenda-tenda, serta kebutuhan-kebutuhan anak-anak lainnya seperti tempas, dan untuk pemakaman yang kemarin menjadi kesulitan, yaitu kain kapanan, jadi sempat penasalahan. Di lokasi-lokasi di Kecamatan Cuginang, ini jalannya cukup kecil. Jadi, tim perlawan yang ingin memberikan bantuan logistik, bantuan apapun, ini sempat tersebut dengan lalu-lalang dari warga, dari perlawan, dan tim-tim yang masuk ke Kabupaten Cianjur, dan sempat terjebak banyak. Hingga kemarin malam ini sempat terjadi kemasyaratan di beberapa titik, seperti di desa Gasol, di desa Benyot, lalu masuk lagi ke desa Nagrak, namun beberapa jalan-kuas jalan yang cukup besar sudah dibuka dengan alas peratannya jalan-jalan lesa kecil yang masih teritoril karena ada beberapa bangun-bangun yang masih mengusuk jalan, sehingga baru dibuka semalam itu mengusuk roda-roda dua. Jadi, sampai saat ini, tim terus berupaya untuk membuka dulu akses-akses jalan dan untuk mengevakuasi korban-korban yang masih berada di ruruntuhan rumah. Seperti itu, Mila, laporan sementara. Total 284 korban yang meninggal dunia ini, apakah seluruhnya kemudian sudah berhasil diidentifikasi? Seperti apa informasinya? Untuk proses identifikasi, kita masih belum terperisi, belum detil, kelas umur, dan semuanya masih di sebagian ada yang sudah terdidentifikasi, dan sebagian lagi masih ada beberapa, hanya seperti kemarin anak kecil yang belum diambil di puskes masih, jadi ada pegawai puskes yang menghubungkan melalui media sosial, ada jenazah anak kecil yang sejak kemarin yang belum diambil di puskes pasangan. Itu salah satu contoh kecil. Dan beberapa, mungkin kebanyakan di rumah sakit juga, ada beberapa yang belum dihubung oleh pihak keluarga, dan di lokasi PKP juga, keluarga masih kebingungan, masih ada keluarga yang kehilangan, kehilangan anggota keluarganya, namun masih bingung apakah dia tersinggung atau di mana, jadi semua anggota keluarganya ini masih mencari. Jadi data yang hingga saat ini masih belum bisa untuk 284 ini seluruhnya terdidentifikasi, namun sebagian besar sudah terdidentifikasi, dan sebagian lagi sudah ada pemakaman, namun kemarin ada kendala juga. Beberapa masyarakat yang tersimpat di TNK, karena bingung mereka untuk memakamkan dana TNK, segala macam ini lah. Jadi masih banyakkan masalah di lapang ini. Operator dari seluler yang belum nyala, karena terganggu selain listrik, akhir ternyata operator kita di beberapa titik, mengalami DLA juga ada blindfold lain. kesulitan kita berkomunikasi di lokasi, terutama di lokasi bencana ya, hingga malam tadi itu emang masih gelap suasana di beberapa titik, yang ratusan rumah di satu kampung robo, tetapi itu masih gelap. Suara senatnya masih gelap, selain kekurangan logis, hingga malam itu kekurangan penerangan, nilai kita di lokasi. Terkait bantuan untuk warga, dan juga untuk korban dari gempa ini, Ferry, ada beberapa wilayah yang terdampak, apakah semuanya kemudian sudah bisa dialokasikan menuju ke titik-titik pengungsian tersebut, atau sampai saat ini dari informasi yang Anda dapatkan, kebutuhan apa yang paling mendesak, yang dibutuhkan oleh para korban? Jadi dari kandilas semua, saya percaya sedang berusaha untuk mencapai titik-titik, yang belum tersentuh bantuan, sehingga malam kemarin, pukul 23, saya sendiri menemani beberapa relawan, baik itu dari luar kota, atau dari Ciajur, yang mungkin diantar ke tempat-tempat yang belum tersentuh bantuan. Mereka saat ini memang ada beberapa yang nyaris, butuh makan, butuh minum. Pertama, saya lihat, kalau semalam makanan itu cukup melimpah dari beberapa tenda pengungsian yang hingga di malam tadi, maka itu kesemuan mereka, saya lewat itu beberapa diantaranya butuh air, menanyakan air, ada air, kenapa ada air, kenapa air. Tapi mungkin hingga pagi ini, mungkin beberapa sudah terpenuhi, tapi tadi malam itu memang beberapanya diantaranya butuh-butuh air. ada informasi bahwa beberapa tenda yang berada di pintu masuk gerbang sebelum ke dalam itu, mereka menghadang logistik yang akan disebutkan ke dalam, karena di bagian luar, juga mereka sudah mendesak kebutuhan di luar. Jadi ada logistik yang untuk di dalam itu dihadang oleh para pengungsi yang berada di luar informasi pagi. Jadi saya terima seperti itu, Mila. Jadi logistik-logistik yang dibawa oleh sejarah itu dihadang oleh para pengungsi, karena mereka juga kebutuhan. Seyogianya tujuan logistik itu untuk bagian-bagian desa-desa yang masih berada di dalam, namun beberapa mobil dihadang oleh karena mereka juga membutuhkan seperti itu, Mila. Ya, baik. Terima kasih banyak, Ferry, wartawan Tribun Jabar, atas informasinya. Selamat bertugas kembali dan selalu berhati-hati kami masih menantikan update informasi terbaru lainnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton. Terima kasih.